Akibat menghindari sepeda motor, sebuah dam truk di Tasikmalaya, Jawa Barat terjun masuk jalur rel kereta api. Perjalanan kereta dari jalur selatan Jawa Barat pun terganggu. Kecelakaan tunggal ini terjadi di ruas jalan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis Pagi. Sebuah dam truk tanpa muatan terjun masuk rel kereta api yang berada di pinggir jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, tiga perjalanan kereta api di selatan Jawa Barat sempat terganggu. Kecelakaan terjadi akibat sopir truk berusaha menghindari tabrakan dengan sepeda motor dari arah berlawanan. Sedikitnya dua kendaraan direct digunakan untuk mengevakuasi bangkai dam truk. Proses evakuasi kendaraan berlangsung lama dan menyebabkan kemacetan panjang di jalan raya Rajapolah. Selain dam truk melintang di jalur rel, longsor di jalur rel juga terjadi di kawasan Garut. Beruntung amblasnya rel tidak menyebabkan keberangkatan kereta dari Bandung menuju Tasikmalaya terhambat. Kepala Balai LLAJ, wilayah tiga Jawa Barat, pastikan seluruh perjalanan kereta melalui Garut normal. Memang di daerah Garut dan Tasik ini, daerah rawan longsor, seperti yang kita nampak di samping itu juga ada rek yang terguling mengganggu rel rel keketa api, tapi saat ini sedang diangkat, dievakuasi dan mudah-mudahan dalam waktu satu ataupun setengah jam depan bisa lancar kembali. Selain rawan longsor, jalur kereta di selatan Jabar juga banyak yang berpapasan dengan jalan raya. Bahkan di beberapa titik seperti kilometer 255,6 Rajapolah ini, kerap terjadi kecelakaan kendaraan masuk rel kereta. Deden Rahadian, Tasikmalaya.